Profil 3 Keeper Andalan Sriwijaya FC di Liga 2 Jelang kick-off babak penyisian putaran satu grup A Liga 2 yang akan berlangsung di Stadion Glora Sriwijaya Jakabaring Palembang, pelatih keeper Sriwijaya FC, Ferry Rotin Sulub, mewariskan ilmunya kepada ketiga keeper andalan Sriwijaya FC, yakni Rizky Darmawan, Hendra Mule, dan Rudi Nurdin Rajak. Sriwijaya FC menjadi tuan rumah grup A yang akan menjemput PSPS Riau, KS3 Naga, Semen Padang FC, PSMS Medan, Moba, Babel United. Ferry menyatakan di antara ketiga keeper di bawah binaannya masih belum bisa dipastikan siapa yang bakal jadi keeper utama. Ferry Rotin Sulu yang kelahiran Palu, Sulawesi Tengah, 28 Desember 1982 mengaku tidak ada penekanan kusus kepada para keeper jelang digulirkannya kompetisi. Meski mengaku tak memiliki agenda latihan kusus, pria dengan tinggi badan 182 cm mantan penjaga gawang andalan tim Sriwijaya FC dan pernah jadi keeper tim Nas ini, mengaku tetap mengasah ketiga keeper hingga jelang kompetisi berjalan. Berikut ini, profil Rizky Darmawan, keeper Sriwijaya FC yang bikin persip Bandung Mandul di Liga Uji Coba pada Rabu 23 Juni 2021 dengan skor 0-0. Rizky Darmawan berhasil menepis setiap bola yang mengarah ke mulut gawang. Penampilan apik Rizky Darmawan di bawah Mr. Gawang tak dapat dinafikan. Beberapa kali gempuran serangan tim Maung Bandung ke daerah pertahanannya namun masih kerap selalu dapat diatasinya. Rizky Darmawan berubahkan mantan pemain Persija Jakarta. Ia turut membawa macan kemayoran meraih gelar Liga 1 Indonesia pada musim 2017-2018. Setelah membela Panji Persija Jakarta, selanjutnya Rizky Darmawan melanjutkan karir ke Persita Tanggerang musim 2018, Mitra Kukar 2019, dan Slut United musim 2019-2020. Kehadiran Muhammad Rizky Darmawan kelahiran Tanggerang 5 Februari 1994 ini sendiri, menambah aroma persaingan ketat di sektor penjaga gawang asuh hari Ferry Rotin Sulu. Di pada sebelumnya, Sriwijaya FC berhasil mendaratkan Rudy Nurdin Rajak dan Hendra Boleh. Namun demikian, ketiga kipar tersebut akan tetap bersaing untuk merebut posisi inti saat kompetisi Liga 2 2021 mendatang. Kipar yang mengenakan kostum nomor 33 ini selama libur tim lalu pulang ke tempat tinggalnya di Pamulang Barat, Tanggerang Selatan. Kemudian, kipar Sriwijaya FC lainnya bernama Hendra Moleh. Bujangan kelahiran Ternati, Maluku Utara 11 April 1994 yang murah senyum ini mengenakan kostum nomor 30. Mantan kipar utama padapun 2016 di Jabar yang membawa tanah kelahirannya. Juara tiga ini yang mengidolakan mantan kipar tim Nasferi Rotin Sulu, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara buah kasih pasangan Bodi Rayani dan Merlin Molly. Ia mengaku baru pertama kali menjadi kipar utama padapun 2016 di Jabar. Sepat juara tiga, selanjutnya ia selalu menjadi kipar kedua. Tim profesional Perseru Serui 2013-2019 Sriwijaya FC 2019-1 musim tempat 2017 di Persipura, PS Lehmann 2020. Pemilik tinggi badan 180 cm dan berat badan 76 kg ini mengaku memegang kunci kepe jaga gawang itu untuk fokus. Hendra Moleh yang musim lalu merupakan pemain sepak bola Indonesia yang bermain untuk PSS Lehmann di Liga 1. Saat di Sriwijaya FC musim kompetisi 2019 lalu merupakan kipar kedua setelah Gali Darsono. Dan kali ini bakal bersaing dengan kipar kedua Sriwijaya FC 2020, Rudi Nurdin Rajak dari Suki Darmawan. Hendra Moleh yang memiliki tinggi 181 cm sempat berseragam Sriwijaya FC pada musim 2018-2019. Pada musim itu, ia hampir ikut mengantarkan timnya lolos ke Liga 1. Selanjutnya, kipar Sriwijaya FC juga ada yang bernama Rudin Nurdin Rajak. Gujangan kelahiran Maregam Tidore Selatan, Kota Tidore, Provinsi Maluku Utara 2 April 1999 yang musim lalu sering dijuluki Kurnia Meganya Sriwijaya FC. Kipar yang mengenakan kostum nomor punggung 20 merupakan jembolan PPLP Maluku Utara memiliki kipar yang diidolakannya selama ini, yakni coach Ferry Rotinsulo dan kipar Barcelona, Marc-Andre Terstegen. Rudin Nurdin Rajak ternyata punya kenangan dengan tempat ini di masa kecilnya. Yakni Wisma Atlet JSC. Mantan kipar utama persikat tegal tim Liga 3 yang berhasil membawanya naik kastalolos Liga 2 ini. Selama duduk di bangku SMP, Rudin mengaku fokus sekolah. Setelah itu, ia terjun ke PPLP Maluku Utara setara SMA 2014-2015. Setelah itu, mendapat juara 2 tingkat PPLP Nasional 2016. Lulus dari PPLP, Rudi Terjun di Persika Bobogor langsung dilihat di pantau coach Indra Shafritise di Yogyakarta sampai sebulan, dan sayangnya ketika diumumkan tidak lolos dalam seleksi tim Nas U19. Ia pun hijrah ke tim Lampung Sakti dan kalah di babak 16 besar. Kemudian ia bertemu dengan coach Ferry Rotisulu di tahun 2018.